Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Mengingat akhir-akhir ini Indonesia telah tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang diduga besar itu adalah sumbangan dari varian Omicron. Insolasi mandiri ini menjadi sangat penting karena biasanya pada beberapa penelitian, penderita Omicron memiliki gejala yang relatif lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya, terutama varian Delta. Namun, varian Omicron ini lima kali lebih menular daripada varian-varian yang ada sebelumnya. Jadi, hampir setiap orang berpotensi untuk terinfeksi virus varian baru ini. Untuk panduan isolasi mandiri ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, apabila kita sudah terdeteksi positif COVID-19, sebaiknya kita melapor kepada gugus tugas COVID-19 di sekitar rumah kita, agar kita mendapat lebih banyak informasi yang kita butuhkan selama kita menjalani isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini berlangsung sama seperti varian-varian COVID-19 sebelumnya, yaitu berkisar antara 14 hari dari hari pertama kita terdeteksi positif COVID-19. Selama isolasi mandiri, tetaplah gunakan masker. Masker yang kita gunakan, usahakan tidak di atas 4 jam. Jadi, setiap 4 jam kita dianjurkan untuk mengganti masker, mengingat akumulasi virus selama 4 jam sudah sangat banyak di masker. Kemudian, masker bekas kita pakai, itu ditempatkan di tempat sampah khusus yang dikelola secara khusus, artinya tidak semua orang bisa sembarangan mengakses tempat sampah itu, yang mengakibatkan orang-orang satu rumah bisa tertular. Yang kedua adalah, tetaplah di suatu ruangan yang ditetapkan di dalam rumah, tidak keluar rumah, karena keluar ruangan isolasi atau keluar rumah berpotensi menularkan ke orang lain. Usahakan jarak kita dengan anggota keluarga rumah yang lain adalah 1 meter minimal. Lebih baik, lebih jauh. Kemudian, yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedicine dari Kementerian Kesehatan. Apabila kita sudah melapor di satgas COVID, biasanya nanti akan ada fasilitas telemedicine, termasuk konsultasi dengan dokter, dan juga obat-obatan bisa dikirim dengan gratis ke alamat rumah kita. Yang ketiga adalah, jaga kebersihan ruangan isolasi kita dengan cara rutin menyempurkan desinfektan ke dinding ataupun ke lantai, kemudian penggantian spray, ventilasi ruangan isolasi juga harus sangat baik. Kemudian, jaga kondisi kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Tetap makan seimbang, terutama pada saat-saat masa penyakit ini sedang berkembang, itu makanan kita biasanya harus lebih kita perhatikan dari hari-hari sebelumnya karena kita sedang melawan virus. Selanjutnya, misalnya kondisi kita secara berkala, yaitu sumber tubuh, saturasi oksigen. Kemudian, jagalah barang-barang yang kita pakai tidak dipegang oleh sembarangan orang, termasuk barang-barang di kamar mandi, misalnya sikat gigi, sabun, gayu, itu kalau bisa terpisah, kalau memungkinkan menggunakan kamar mandi yang terpisah. Kemudian, ada satu orang yang ditugaskan mengurus kita, seperti mengantarkan pakaian, ataupun membersihkan sisa-sisa peralatan makan, kemudian baju kotor itu yang diproteksi dengan baik, menggunakan masker, mungkin menggunakan pelindung, dan memakai zat-zat desinfektan setelah dia mengurus kita pada suatu waktu tertentu. Apabila kondisi kita memburuk, memburuk itu ditandai dengan nafas yang mungkin sesak, kemudian terasa pucat, bibir kebiruan, susah bernafas, nyeri dada, kita tidak boleh lagi berada di rumah, itu artinya sudah tidak bisa isolasi mandiri. Kita harus menghubungi pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan bantuan. Karena varian Omikron ini di Amerika dan Inggris menyebabkan kematian dengan puncak 2 kali lipat lebih tinggi dari varian Delta, walaupun gejalanya sepintas terlihat tidak begitu mematikan. Demikianlah, semoga panduan isolasi mandiri ini bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Terima kasih.